Intro Selamat datang di Datascript Product Talk. Di sini kita akan membahas berbagai produk-produk yang didistribusikan oleh PT Datascript. Pada episode ini kita akan membahas sebuah laptop dari Dell yaitu Dell XPS 13+. Intro Telah hadir bersama saya Mas Fauzi Abdillah, Trainer Consumer Product Dell Indonesia. Halo Mas Fauzi, apa kabar? Hai Mbak Rije, kabar baik Alhamdulillah. Gimana? Mbak Rije sehat? Sehat, Alhamdulillah Mas. Oke, Mas Fauzi sudah ada yang baru lagi dari Dell. Di depan kita sudah ada Dell XPS 13+. Langsung aja Mas, boleh dijelaskan nih, apa sih keunggulan dari Dell XPS 13+. ini? Oke, terima kasih Mbak Rije telah hadir di depan kita XPS 13+, yang baru aja rilis di tahun 2023. Ini merupakan produk premium lanjutan dari Dell yang memang Dell itu rutin ya. Tiap tahun tuh rilis produk premiumnya. Sebelumnya ada XPS 13, 9, 3, 10. Saat ini rilis XPS 13+, 9, 3, 20. Mungkin ada pertanyaan, kenapa di XPS ini ada plus-nya? Karena memang ada penambahan atau peningkatan yang cukup signifikan. Dari mulai desain, display, maupun performanya. Sebelum ke fiturnya, saya mungkin bakal bahas sedikit tentang spesifikasi utamanya. Laptop XPS 13+, ini dibekali dengan Intel Core i7 generasi ke-13, RAM 16GB LPDDR5, dan penyimpanan SSD 1TB NVMe. Oke, langsung aja ya. Dari desain juga Mbak Rije bisa lihat bahwa di sini kok kayaknya nggak ada touchpad-nya. Ini dinamakan seamless touchpad design, yang dimana touchpad-nya seolah-olah nggak ada, padahal tetap di posisi yang pada umumnya. Secara penggunaan pun masih nyaman banget. Lalu yang kedua, jika dilihat ukuran keyboard-nya pun untuk ukuran laptop 13 inch, ini kerasa gede banget. Jaraknya pun hampir nggak ada ya, antara satu tombol dengan yang lainnya. Dan ini dinamakan dengan zero notice keyboard, yang dimana antara jarak satu tombol dan yang lainnya hampir tidak ada jarak sama sekali. Tujuannya buat apa sih? Mungkin itu jadi pertanyaan ya. Ini tujuannya adalah yang pastinya buat kenyamanan. Dengan ukuran keyboard yang lebih besar, jarak yang hampir tidak ada, ini membuat kenyamanan pengetikan menjadi lebih terjaga. Untuk penggunaan yang kayak waktu yang lama, atau mohon maaf ya, untuk yang jarinya mungkin agak sedikit lebih besar pun di sini masih nyaman banget. Karena mungkin untuk laptop 13 inch ini, kadang-kadang ada kekhawatiran nih, ukuran keyboard-nya terlalu kecil untuk yang memiliki jari agak besar. Tapi di sini nggak perlu khawatir, karena dengan zero notice keyboard yang tadi, sehingga pengetikan masih tetap terjaga kenyamanannya. Karena ukuran keyboard-nya pun tetap terasa nyaman dengan ukurannya. Selanjutnya ada di sini nih, Barici kalau diperhatiin, kalau saya tekan tombol function-nya, ini keren ya? Ini namanya Capacitive Touch Function Row. Kalau laptop biasanya, itu fungsinya berbentuk tombol, nah di XPS 13 Plus ini bentuknya Capacitive Touch. Jadi disentuh aja, ini secara fungsi nggak ada perbedaan sebetulnya, tapi lebih kepada estetika dan lebih berasa premium aja sama kesan futuristik tuh dapet gitu kan. Dengan desain yang nggak biasa gitu. Makanya di sini, XPS 13 Plus ini memang ada berasa banget lah experience-nya lebih dibanding yang sebelumnya. Lanjut ke display. Display-nya juga ini ada peningkatan yang signifikan. Kalau sebelumnya, Dell XPS itu menggunakan layar IPS, itu bagus, tapi yang sekarang Dell memilih menggunakan layar OLED. Yang di mana secara reproduksi warnanya lebih baik dibanding layar IPS. Lalu untuk sRGB-nya juga 200%, ini nyaman banget untuk kegiatan editing foto atau streaming video. Nah di sini juga pasti lebih nyaman karena didukung sama Dolby Atmos untuk suaranya, dan juga Dolby Vision untuk gambarnya. Pasti betah banget deh nonton video atau streaming Netflix di XPS 13 Plus ini. Dan nggak cuma desain dan display-nya aja, XPS 13 Plus ini juga punya plus yang lain, yakni di performanya. Performanya kenapa? XPS 13 Plus ini menggunakan prosesor Core i7-1360p, yang di mana itu adalah sebuah performance prosesor. Bukan lagi yang menggunakan seri U, yang itu lebih concern kepada daya tahan baterai. Di XPS 13 Plus ini menggunakan P-series atau performance series, yang memiliki TDP, itu hampir 2 kali lipat dibanding XPS sebelumnya yang hanya di 15W. XPS 13 Plus ini menggunakan TDP 28W, sehingga secara performanya pun lebih mantep lagi. Buat kerjaan sehari-hari, maupun kerjaan agak berat di sini pun masih mantep banget. Dengan desain setipis ini. Yang lainnya, untuk security juga ada penambahan. Kalau sebelumnya XPS nggak punya untuk voice detection, di sini udah ada loh. Kameranya kalau dilihat ini ada 2 ya, sensornya itu berguna untuk voice detection. Seperti itu. Nah, tadi fitur-fiturnya sudah dijelaskan sama Mas Fauzi terkait XPS ini. Sangat menarik banget ya laptop ini. Di mana laptop ini juga kalau aku lihat sudah mendapatkan sertifikat dari Intel Evo. Kemudian juga dilihat dari estetikanya beda nih sama laptop-laptop yang sebelum-sebelumnya atau laptop-laptop lain yang ada. Nah, kalau laptop ini biasanya diperuntukannya untuk siapa sih Mas? Oke. Karena ini seri flagship, dan flagship ini pasti identi dengan premium. Yang pertama, ini untuk orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi ya. Karena ini laptopnya tipis, hanya 1,5 cm. Dengan bobot 1,2 kg aja. Jadi ini ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buat para S-Mood yang punya paham bahwa function dan fashion itu penting, ini sih cocok banget buat nge-boost lagi satu sosialnya lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi Mas Fauzi sudah jelaskan nih terkait dengan siapa sih yang akan menggunakan laptop ini. Nah, kalau untuk harganya, kira-kira XPS 13 Plus ini berapa sih? Dan bisa dibeli di mana, Mas? Untuk harganya, laptop ini berada di harga Rp37.449.000 Dan tentunya bisa dibeli di datascriptmall.id Marklepas resmi dari PT Datascript. Dan ini juga info buat teman-teman. Kalau menemukan XPS 13 Plus dengan harga di bawah harga resmi yang tadi, bisa dipastikan itu bukan barang resmi. Kerugiannya adalah yang pertama, itu dipastikan bukan barang baru. Dan yang kedua, akan bermasalah dari sisi garansi. Oke, tadi Mas Fauzi sudah bahas terkait garansi. Untuk garansi XPS 13 Plus ini, gimana sih Mas? Untuk garansinya, di-cover dengan Dell Pro Support selama 2 tahun. Yang bisa diklaim di Indonesia maupun di luar negeri, terutama di APJ atau Asia Pasifik dan Japan. Jadi, kalaupun ini dibawa ke luar negeri, nggak masalah. Karena masih bisa ter-cover selama masa garansi dengan onsite service. Nah, Datascript viewers, kalau ada yang mau beli, yuk kunjungi Datascriptmall.id, official marketplace PT Datascript. Di Datascriptmall.id juga bisa belanja berbagai jenis produk-produk lainnya yang berkualitas, produk asli, dan bergaransi resmi. Mas Fauzi, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, terima kasih juga Mbak Rice, udah ngundang saya ke sini. Sama-sama Mas. Sebelum kita tutup, bila ada teman-teman Datascript viewers yang mau bertanya, silahkan tulis pada kolom komen ya. Dengan senang hati, tim kami akan menjawab pertanyaan dari Datascript viewers. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.